Asam manis sebuah markisa, jangan dicampur dengan semangka. Bila orang tua tidak waspada, kecanduan gawai bisa jadi petaka. Apa itu kecanduan gawai dan bagaimana kita memproteksi keluarga kita dari hal itu? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Langsung saja apa sih yang dimaksud dengan kecanduan gawai atau gadget? Kecanduan gawai adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan perangkat teknologi seperti ponsel pintar, tablet, atau perangkat elektronik lainnya. Istilah ini sering mengacu pada perilaku kompulsif atau tidak terkendali dalam menggunakan gawai, terutama untuk mengakses media sosial, bermain gay, menonton video, atau aktivitas online lainnya, sehingga berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari termasuk kesehatan fisik, mental, dan hubungan sosial. Menurut siluonghospital.com, seseorang dikatakan pecandu gadget ketika menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget. Kondisi ini disebut juga dengan nomofobia atau no-mobile phobia, yaitu ketakutan untuk beraktifitas sehari-hari tanpa gadget atau berada jauh dari ponselnya. Apa saja ciri-ciri kecanduan gawai atau gadget? Ciri yang pertama adalah waktu penggunaan yang berlebihan. Bila kita menghabiskan banyak waktu menggunakan gawai, bahkan ketika tidak diperlukan, bisa jadi tanda kita sudah ada pada tahap kecanduan gawai. Kesulitan menghentikan penggunaan. Meskipun menyadari dampak negatif, kita sulit mengurangi atau menghentikan penggunaan gawai dan menjadi prioritas utama. Penggunaan gawai menjadi hal yang lebih penting dibandingkan kegiatan lain seperti pekerjaan atau belajar atau interaksi sosial lainnya. Contoh sederhananya, bangun tidur langsung mencari ponsel pintar atau mau tidur juga tidurnya sama-sama dengan ponsel pintar. Kemudian berikutnya adalah gangguan tidur. Kurang tidur atau gangguan pola tidur terutama karena penggunaan gadget di malam hari bisa dilihat sebagai salah satu tanda kecanduan gawai. Ciri lainnya adalah kehilangan minat pada aktivitas lain. Kita mulai kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai karena lebih fokus pada gawai. Kemudian ada kecanduan gawai juga terlihat dalam bentuk gejala emosional seperti kecemasan, stres, atau marah saat tidak bisa mengakses gawai. Selanjutnya, tanda yang nampak pada hubungan sosial di mana kecanduan gawai dapat menyebabkan penurunan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Mau tahu risiko dan dampak negatif kecanduan gawai? Silomhospital.com mengklasifikasikan dampak kecanduan gawai dalam tiga kategori. Yang pertama, dampak secara fisik. Kemudian dampak secara mental dan dampak bagi anak-anak. Mari kita simak satu per satu. Yang pertama, dampak secara fisik. Masalah pada mata. Beberapa masalah mata yang sering dialami pecandu gadget adalah mata lelah, gangguan penglihatan, dan mata kering. Kemudian nyeri di tubuh tertentu. Sering menggunakan gadget dapat menyebabkan seseorang rentan mengalami nyeri leher, bahu, dan nyeri pada jari-jari atau pergelangan tangan. Kemudian infeksi. Perlu diketahui bahwa layar gadget merupakan sarang kuman, salah satunya bakteri E. coli atau penyebab diare. Sehingga sering bersentuhan dengan gadget dapat meningkatkan risiko terkena infeksi berbagai bakteri. Selanjutnya, penurunan kualitas tidur. Pecandu gadget cenderung rela begadang sehingga waktu dan kualitas tidurnya berkurang. Gangguan tidur seperti ini dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga invertilitas. Selanjutnya, dampak secara mental. Yang pertama, menjadi lebih mudah marah dan panik. Kemudian, stres berlebihan. Sering merasa kesepian karena kurang bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya, meningkatkan risiko gangguan cemas dan depresi. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi saat belajar atau bekerja. Kemudian, cenderung lebih mudah mengalami masalah dalam hubungan sosial baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Yang ketiga adalah dampak terhadap anak-anak. Kecanduan terhadap gadget atau gawai tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun juga oleh anak-anak. Salah satu ciri utama anak kecanduan gadget atau kecanduan gawai adalah hampir tidak pernah atau tidak mau melepaskan gadget dari genggamannya. Anak yang kecanduan terhadap gadget dapat mengalami beberapa masalah kesehatan fisik seperti susah tidur, penurunan atau peningkatan berat badan, gangguan penglihatan, nyeri kepala, dan gangguan nutrisi. Tidak hanya itu, anak kecanduan gadget juga bisa mengalami perubahan psikologis seperti mudah merasa cemas, sering merasa bersalah, sering berbohong, dan merasa kesepian. Tidak jarang juga mereka lebih mengisolasi dirinya dan enggan beraktivitas di luar rumah. Ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor penyebab seseorang kecanduan gawai. Yang pertama adalah kemudahan akses informasi dan hiburan. Gawai menyediakan akses cepat ke berbagai sumber informasi hiburan dan aktivitas online seperti media sosial, video, atau game yang menarik perhatian pengguna. Tersedia selama 24 jam non-stop. Gawai selalu siap digunakan kapan saja membuatnya mudah untuk dijangkau bahkan di saat yang tidak perlu seperti sebelum tidur atau saat bekerja. Yang kedua adalah fitur notifikasi. Notifikasi dari media sosial, pesan instan, atau aplikasi lain mendorong pengguna untuk terus memeriksa ponsel menciptakan pola perilaku kompulsif. Yang ketiga ada fitur pengulangan atau scrolling. Banyak aplikasi dan situs web didesain dengan fitur pengguliran tanpa batas atau infinite scrolling, yang membuat pengguna terus menerus terlibat tanpa sadar berapa lama waktu yang telah mereka habiskan. Kemudian yang berikut ada rasa kepuasan dan penghargaan instan. Setiap kali seseorang menerima notifikasi, like, komentar, atau pesan, otak melepaskan dopamin yang memberikan perasaan senang. Hal ini menciptakan siklus penghargaan instan yang memotivasi pengguna untuk terus kembali menggunakan gawai. Komunikasi dan interaksi di media sosial sering memberikan rasa diterima dan diakui, yang memicu perasaan positif dan ketergantungan untuk terus terhubung. Kemudian yang kelima ada FOMO atau Fear of Missing Out. Banyak orang merasa khawatir akan ketinggalan informasi terbaru, tren, atau peristiwa yang sedang terjadi di media sosial atau aplikasi berita. Perasaan ini mendorong mereka untuk terus memeriksa gawai mereka secara berulang. Kecemasan untuk tetap in dalam pergaulan atau perasaan takut tertinggal dari lingkaran sosial, juga menjadi pendorong penggunaan media sosial yang berlebihan. Kemudian yang keenam ada tekanan untuk eksis di media sosial. Keinginan untuk berbagi kehidupan pribadi, mencari validasi sosial, atau mengikuti tren di media sosial membuat banyak orang lebih lama dan lebih sering menggunakan gawai. Yang ketujuh ada pengalihan stres dan masalah emosional. Banyak orang menggunakan gawai sebagai pelarian dari kebosanan, stres, atau masalah kehidupan. Media sosial, game, dan hiburan online menawarkan distraksi yang cepat dan mudah. Kecanduan gawai juga bisa muncul sebagai cara untuk menghindari masalah emosional seperti kesepian, kecemasan, atau depresi. Selanjutnya yang kedelapan kurangnya pengawasan dan batasan. Kurangnya kontrol diri. Tanpa adanya batasan waktu yang jelas atau disiplin diri, seseorang cenderung terus menggunakan gawai tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Kurangnya pengawasan orang tua dalam hal ini untuk anak-anak. Anak-anak dan remaja yang dibiarkan terlalu banyak menggunakan gawai tanpa pengawasan atau aturan yang jelas lebih rentan terhadap kecanduan. Selanjutnya yang kesembilan pengaruh konten online dan game. Beberapa game online dirancang untuk memicu adiksi dengan menggunakan sistem penghargaan bertahap, pencapaian, dan kompetisi. Ini membuat pemain terus ingin mencapai level berikutnya. Konten streaming seperti video dan musik memberikan hiburan tanpa henti yang membuat pengguna terus terlibat dalam penggunaan gawai. Mengetahui dampak yang begitu intens dan luas bagaimana kita bisa memproteksi keluarga kita dari kecanduan gawai? Untuk mencegah kecanduan gawai penting untuk mengembangkan strategi pengendalian diri serta menciptakan rutinitas yang sehat. Berikut adalah beberapa tips yang perlu dilakukan. Yang pertama, tetapkan batasan waktu penggunaan. Atur waktu harian. Tentukan berapa lama waktu yang dapat dihabiskan untuk menggunakan gawai setiap hari dan disiplin dalam menerapkannya. Gunakan fitur batas waktu penggunaan di ponsel atau aplikasi untuk memantau dan mengontrol durasi penggunaan. Kemudian jadwalkan waktu offline. Buatlah waktu bebas gawai di hari tertentu atau waktu-waktu tertentu seperti saat makan, sebelum tidur, atau selama kegiatan sosial. Waktu ini dapat digunakan untuk beristirahat dari teknologi dan fokus pada interaksi dunia nyata. Yang kedua, disiplin diri dan keluarga untuk menggunakan gadget untuk hal-hal yang produktif. Gunakan gawai dengan tujuan. Sebelum menggunakan gawai, tanyakan pada diri sendiri apakah penggunaan tersebut untuk keperluan yang produktif seperti belajar, bekerja, atau mencari informasi, atau hanya untuk hiburan semata. Hindari penggunaan tanpa tujuan atau sekadar membuang waktu. Pisahkan waktu kerja dan waktu hiburan. Gunakan gawai sesuai kebutuhan untuk pekerjaan atau sekolah, tetapi pisahkan dari waktu hiburan. Ini membantu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan relaksasi. Kemudian selanjutnya, atur notifikasi dengan bijak. Matikan notifikasi yang tidak penting. Banyak notifikasi dari aplikasi media sosial, game, atau email dapat mengganggu dan mendorong Anda untuk terus menggunakan gawai. Batasi notifikasi hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting agar tidak terjebak dalam penggunaan yang berlebihan. Chat ponsel pada waktu-waktu tertentu. Alih-alih terus-menerus memeriksa ponsel. Tetapkan waktu khusus untuk memeriksa pesan atau notifikasi, misalnya setiap beberapa jam sekali. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada ponsel. Selanjutnya, ciptakan aktivitas offline yang menarik. Ikuti hobi atau aktivitas fisik. Temukan aktivitas offline yang menarik seperti olahraga, membaca, memasak, atau berkegiatan seni yang dapat mengalihkan perhatian dari gawai. Kemudian libatkan diri dalam aktivitas sosial. Habiskan waktu bersama keluarga atau teman secara langsung tanpa melibatkan gawai. Interaksi tatap muka dapat mengurangi kecenderungan untuk terus menggunakan perangkat teknologi. Yang kelima, buat ruang atau zona bebas gawai. Tentukan area bebas gawai di rumah. Misalnya, hindari penggunaan gawai di ruang makan, kamar tidur, atau area tertentu di rumah Anda, agar Anda dapat fokus pada interaksi langsung atau aktivitas non-teknologi. Ciptakan rutinitas sebelum tidur tanpa gawai. Batasi penggunaan gawai setidaknya satu jam sebelum tidur untuk menghindari gangguan tidur dan menciptakan rutinitas tidur yang sehat. Yang keenam, berikan contoh untuk anak-anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Jika orang tua menggunakan gawai secara bijak dan terkontrol, anak-anak juga akan lebih cenderung mengikuti kebiasaan tersebut. Buat aturan yang konsisten. Terapkan aturan penggunaan gawai yang sama untuk semua anggota keluarga, termasuk orang tua dan anak-anak sehingga semua orang terlibat dalam membatasi waktu layar. Yang ketujuh, batasi penggunaan media sosial dan aplikasi game yang cenderung adiktif. Yang kedelapan, kelola stres dan masalah emosional lain tanpa gadget dan jangan menggunakan gadget sebagai alat untuk mengatasi kebosanan. Yang kesembilan, be responsible, bertanggung jawab pada disiplin diri dan keluarga. Kemudian yang kesepuluh, mohon untuk Tuhan memberi kebijakan mengatur waktu dan penggunaan gadget. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, prioritas dan fokus utama kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan biarkan gawai mengambil alih perhatian dan prioritas utama kehidupan kita. Selanjutnya, Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan dalam penggunaan gadget, kita harus tetap memuliakan Allah. Sebagai kesimpulan, kemajuan teknologi merupakan salah satu anugerah Allah bagi manusia. Namun tanpa kewaspadaan atau kebijaksanaan dalam penggunaannya bisa membawa pada petaka. Salah satunya adalah kecanduan gawai yang bisa mengganggu kehidupan pribadi dan juga keluarga. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kehidupan keluarga. Namun inilah saatnya kita lebih bertanggung jawab dan bijaksana lagi untuk menggunakan gawai di tangan kita untuk kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika sahabat kapas perasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam kapas!